Intro Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya bersama saya bu devia Dan hari ini saya akan membuat kue buat isian toples lebaran Ini saya akan membuat nastar blewah Ini bentuknya sama banget kayak blewah Cantik dan rasanya juga sangat enak Jadi untuk teman-teman simak terus ya Ke proses pembuatannya sampai selesai Bisa juga buat ide usaha rumahan Rumayan ya bisa buat nambah pemasukan Nah disini saya sudah siapkan buah nanas 2 ya Ini akan saya kupas dulu dan saya akan membuat selehnya dulu ya Teman-teman ini kita kupas sampai selesai Oke nanti setelah dikupas seperti ini baru kita buang matanya itu ya Kalau nanas itu suka ada mata yang hitam-hitam gitu kita buang semua ya Ini kita kupas dulu sampai selesai Untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya Teman-teman atas dukungannya selama ini Semoga teman-teman selalu mendapat keberkahan Kesuksesan dan sehat selalu ya Amin terima kasih banyak Nah ini setelah dikupas kita buang matanya seperti ini ya Sampai selesai Nah setelah ini kita cuci Dan ini kita belah ya Ini setelah dicuci nanasnya Saya potong-potong aja ya Dan saya tidak marut Ini supaya lebih praktis aja Dan juga lebih cepat teman-teman Tapi kalau misalkan pengen diparut Ya monggo Jadi disesuaikan aja dengan selera Kalau saya lebih praktis di blender ya Karena lebih cepat Tapi ya tinggal tergantung selera Selera ya teman-teman Nah ini setelah selesai dipotong-potong Sekarang kita blender ya Ini saya separoh dulu blendernya Kemudian saya tambahkan air sedikit ya 70 milian gitu atau 50 mili Supaya lebih gampang blendernya ya Ini kita blender sampai halus Ini enggak perlu waktu lama lah Cukup 1 menit atau 2 menit juga udah halus kok Setelah halus kita matikan blendernya Dan jangan lupa ya Siapkan wajan teman-teman Nah ini saya sudah siapkan wajan Saya tuang nanas yang tadi sudah di blender ya Ini untuk blenderan yang pertama Dan ini yang kedua Ini dua kali blender ya Dua nanas itu Kemudian kita masak ya Ini dimasak pokoknya sampai airnya itu Asat teman-teman atau kering gitu Nah ini setelah menyusut airnya Baru saya tambahkan vanili Satu saset kemudian gula pasirnya 250 gram Kalau gula saya masukinnya itu terakhir Dan ini sudah matang ya Sudah asat Dan kita matikan kompor Kita sisihkan ya sampai dingin teman-teman Nah disini saya akan bikin adonan nastarnya ya Ini saya gunakan simas 200 gram Lalu butternya 50 gram Kemudian telur 2 putir Kemudian gula halus Ini kalau untuk gula halus Saya gunakan 100 gram ya teman-teman Atau sekitar kurang lebih 5 sendokan makan Dan ini garamnya setengah sendok teh Kemudian vanili bubuk Satu bungkus kecil gitu Lalu kita mixer ya Ini kita mixer sampai mentega dan juga telur kuningnya itu Tercampur rata ya Dan agak sedikit memutih gitu Cuma ini jangan terlalu lama ya Teman-teman cukup agak memutih sedikit gitu Dan sudah tercampur Langsung kita matikan aja mixernya Nah seperti ini ya Ini setelah seperti ini Kita masukkan susu dengkau Dan juga tepung maizena 6 sendok makan Kemudian tepung terigu Saya gunakan 400 gram Lalu ini saya aduk menggunakan spatula Dan akan saya ulenin dan aduk menggunakan tangan ya Teman-teman ini biar lebih abdul Pastikan ya Tangan kita sudah dicuci bersih Ini kita ulenin Pokoknya kita aduk ya Sampai benar-benar adonan itu Menjadi kalis dan siap dibentuk Nah seperti ini teman-teman Sampai seperti ini Adonannya sampai kalis Nah ini sudah siap dibentuk ya Tuh kalis teman-teman Tapi sebelumnya ini akan saya timbang ya Jadi ini supaya rata Saya timbang itu 9 graman teman-teman Tapi misalkan teman-teman gak ada timbangan Bisa digunakan dengan curus kira-kira aja Untuk ukuran besar kecilnya Nah ini saya timbang semua ya 9 graman gitu nih Setelah selesai ini semuanya sama 9 gram Dan selehnya juga sudah saya bikin bulat-bulatan gitu Nih separuh masih ada sisanya Kemudian siap dibentuk Ini saya sudah siapkan loyang Dan loyangnya diolesin menggunakan mentega ya Jangan lupa Atau misalkan dialasin menggunakan tepung roti Jadi gak perlu pakai mentega lagi Sedikit aja cukup Kemudian ini kita bentuk ya Ambil adonannya kita pipihkan Lalu kita masukkan seleh nih Kita bentuk bulatan seperti ini Nah caranya gampang banget teman-teman Ini saya menggunakan sepatula gini Kalau tempat saya ini namanya lemet ya Menggunakan lemet seperti ini nih Kita bikin jadi 6 belahan gitu ya Jadi nanti bentuknya itu seperti belewah Nah gampang banget kan Lakukan ini sampai selesai ya teman-teman tuh Kita ulangin sekali lagi ya Bikin bentuk belewahnya teman-teman Nah ini kita bikin bulatan dulu Sampai bulat seperti ini Nah ini setelah rata Kita nih tinggal belah-belah aja Menjadi 6 belahan gitu ya Nah ini setelah selesai Saya siapkan untuk Olesan atasnya Saya menggunakan telur 1 butir ya Tapi ini saya menggunakan telur bebek teman-teman Tapi untuk telur teman-teman Bisa menggunakan telur ayam atau apa Bebas Karena saya memang biasa mengonsumsi telur bebek Dan saya aduk dulu nih telurnya ya Buat olesannya Saya tambahin pewarna kuning ya Sedikit aja supaya nih Jadi lebih cantik warnanya Ini kita olesin Satu persatu sampai selesai Nah ini seperti ini Kalau misalkan pengen lebih bagus lagi Bisa dioles 2 kali ya Biar warnanya itu jadi lebih cantik lagi Kalau misalkan enggak Satu kali aja cukup Kemudian kita panggang Ini saya sudah siapkan oven ya Dan ovennya sudah saya panasin Ini kita panggang kurang lebih 25 menitan gitu Gunakan dengan api sedang Nah jika teman-teman menggunakan oven Yang seperti saya ini Atasnya dibuka ya teman-teman Jangan ditutup Jadi biar bagus hasilnya Nah ini dia teman-teman Setelah kurang lebih 25 menitan Kita angkat ya Dan kita dinginkan dulu Ini hasilnya cantik banget Nah ini dia teman-teman tuh Persis seperti belewah atau labu gitu Cantik banget kan Selamat mencoba ya teman-teman di rumah Ini tuh buat isian toples lebaran Pas banget Ini setelah dingin Kita masukkan ke dalam toples ya Nah ini hasilnya seperti ini Nah selamat mencoba ya Mohon maaf ya teman-teman Jika ada salah kata dari saya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton